Hari ini, Surveilit Bank Kompas merilis elektabilitas calon pemimpin daerah Jawa Tengah 2024, yaitu Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, juga Ahmad Lufi dan Tas Yassin. Dari jejak pendapat yang dilakukan pada 15 hingga 20 Oktober 2024 kemarin, 28,8 persen koresponden menyatakan dukungan pada paslon Andika Perkasa dan Hendra Prihadi. Kemudian, dengan angka yang tak terpaut jauh, sebanyak 28,1 persen, koresponden memilih paslon Ahmad Lufi dan Tas Yassin Maimun. Sementara, 43,1 persen koresponden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Angka pemilih yang masih belum menentukan terbilang cukup tinggi hingga 43,1 persen. Menurut peneliti Limpang Kompas, Vincentius Gitiarko, persaingan kedua paslon sangat sengit. Menunjukkan angka kebimbangan atau undisyscited voters yang masih tinggi, itu menunjukkan bahwa di satu sisi, karena kebetulan ada dua kandidat, kedua kandidat ini sebenarnya sama-sama kuat, sama-sama kuat, sama-sama menarik, sama-sama dalam tanda kutip menurut calon pilih mungkin layak untuk dipilih. Nah, artinya dalam situasi seperti ini memang masyarakat dalam posisi menunggu dan melihat lagi mana sebenarnya yang akan dipilih. Mungkin saja sebenarnya dari angka 43,1 persen ini sudah ada dalam hati masyarakat atau calon pemilih itu, oh aku ingin mengarahkan pilihannya ke calon ini. Tapi belum bisa mengatakan saat ini, masih menunggu proses politik ini berjalan ke depan. Sementara, untuk usia pemilih kedua paslon, survei Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat berdasarkan generasi atau usia. Litbang Kompas kemudian membagi ke dalam beberapa generasi, mulai dari baby boomer hingga gen Z. Pada kelompok generasi ini, yang memilih paslon Andika Hendra Prihadi mencapai 22,7 persen. Angka yang sama, 22,7 persen pemilih lainnya memilih paslon Nutfi Yassin. Sisanya, sebesar 54,6 persen belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Kemudian, berdasarkan generasi Z, yakni pemilih berusia di bawah 28 tahun, dari kelompok generasi ini yang memilih paslon Andika Hendra mencapai 36,2 persen. Kemudian, 25,5 persen memilih paslon Nutfi Yassin. Sisanya, sebesar 38,3 persen belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Masyarakat, khususnya warga Jawa Tengah pun menanti bagaimana dapat kedua dari calon pemimpin Jawa Tengah ini yang nantinya menjadi keyakinan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Tim Liputan, Kompas TV Hasil survei Litbang Kompas untuk pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2024 menunjukkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi unggul tipis dari Ahmad Lutfi Yassin. Meskipun pemilih yang masih belum menentukan pilihannya juga seiring tinggi hingga 43,1 persen. Lalu bagaimana strategi kedua paslon merebut suara para undecided voters atau yang belum memutuskan dan apa analisanya dari hasil survei Litbang Kompas untuk calon pemimpin di Jawa Tengah kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual ada Direkturat Juru Bicara Tim Sembilan Andika Perkasa Hendrar Prihadi Bung Theo Rudi, Tim Pakar Ahmad Lutfi Yassin Zulkifli Gayo dan analis politik Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Pak. Selamat pagi Mas Reddy. Selamat pagi Mas Reddy. Ya saya ke Mas Theo dulu deh kalau gitu. Ini hasil survei Andika Hendi menang tipis yang akan digenjot khususnya untuk undecided voters yang masih tinggi jumlahnya ada 43,1 persen ini. Apa saja kiat-kiatnya untuk mengejot para undecided voters ini suaranya? Kalau untuk yang kami lakukan adalah sampai-sampai dengan hari ini adalah kita melakukan safari-safari politik menuju ke berkeliling untuk Jawa Tengah lebih mengenalkan karena memang starting dari Andika Hendi ini sedikit terlambat dibanding Ahmad Lutfi yang sudah berkampanye terlebih dahulu atau memakan balio-balio sewaktu beliau menjabat. Jadi dengan selisih yang seperti ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Jawa Tengah. Nah ternyata masyarakat Jawa Tengah itu melindungi sesosok Andika Hendi yang mampu untuk Jawa Tengah jadi semakin hebat dan semakin perkasa. Oke, artinya dengan hasil ini Anda menganggap bahwa ya sudah cukup bisa menandingi begitu ya mengingat Pak Lutfi dan Gustas Yassin ini sudah lebih dulu punya nama lah di Jawa Tengah begitu kira-kira ya Mas Teo ya? Betul, betul. Jadi ketokohan dan dari karakter yang kuat dari seorang Andika dan Hendi ini ternyata sangat luar biasa disambut oleh masyarakat Jawa Tengah. Dan komitmen-komitmen yang dilakukan oleh Andika Hendi dalam membangun demokrasi dan juga membangun masyarakat Jawa Tengah ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke, tapi yang harus diperhatikan juga kalau survei itu kan ada margin of error seperti yang ditulis di harian Kompas Alaman 1 juga nih Bung Teo unggul tipis dari Lutfi tapi dalam margin of error margin of error-nya juga lumayan tinggi ini yang juga harus diwaspadai belum tentu juga hasil ini dalam realitanya memang bisa menandingi benar-benar bisa saja di bawah itu begitu kira-kira. Bagaimana Anda menyikapi margin of error dari survei Lutfi Bang Kompas ini? Memang kalau untuk dalam hasil survei merupakan bukan merupakan hal yang faktor utama menjadikan kita menjadi terbawa dalam suasana kemenangan tapi setidaknya dari survei yang sudah ada sekarang ini itu sudah memberikan energi positif bahwa memang tren dari Andika Hendi untuk masyarakat Jawa Tengah ini elektabilitasnya dan penerimaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Andika Hendi semakin bertambahnya hari semakin kuat dan ketokohan dari Andika Hendi ini saya rasa itu akan membuat masyarakat Jawa Tengah juga semakin berminat untuk memilih atau menjadikan Andika Hendi sebagai pilihan di tanggal 27 November nanti. Oke, selanjutnya ke Mas Zul ini kalau gitu. Mas Zul kalau tadi dikatakan Bung Teo ya bahwa pasangan Lutvitas Yassin ini sebenarnya sudah lebih dulu untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat Jawa Tengah bahkan sebelum masa kampanye pilkada Jawa Tengah dimulai. Tapi kok hasilnya ya nggak jauh begitu, tidak terlalu jauh gapnya atau jaraknya dengan pasangan nomor urut 1. apa yang harus Anda sikapi dengan fenomena ini atau keadaan seperti ini, Bung Zul? Ya, betul Mas Teo. Jadi saat ini memang karena kondisinya kan masyarakat ini agak sedikit jenuh ya dengan pemilu karena barusan kita menghadapi pilpres, kemudian pilek, kemudian ini ditambah pilkada ini adalah menjadi salah satu. Ya, memang betul memang pasangan Ammar Lutvit dan Tas Yassin atau 02 ini lebih awal karena memang lebih menguasai lapangan sekali lagi lebih merakyat, lebih tahu dengan kondisi Jawa Tengah dengan apa, karena Tas Yassin sendiri sudah 5 tahun menjadi wakil gubernur tentu otomatis 35 kabupaten kota itu sudah apa namanya, sudah paham gitu loh apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, kita strategi yang sedang kita lakukan adalah tetap melakukan sapari-sapari kepada masyarakat, kemudian ketemu masyarakat, ketemu toko-toko untuk belanja masalah yang akan diselesaikan nanti oleh masyarakat. Saya kira, Bung Teo, dari 43,1 persen apa namanya, under-sided voters ini yang cukup tinggi, saya kira ini adalah menunggu program-program dari masing-masing calon. Nah di debat pertama kemarin itu sudah kita lihat siapa calon yang memahami permasalahan Jawa Tengah dan mengangkat isu-isu yang penting di Jawa Tengah ini adalah menjadi salah satu. Nanti mungkin di debat kedua itu akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terus memilih kosong dua, ini menjadi salah satu. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah ini menunggu kepemimpinan-kepemimpinan yang merakyat itu sudah dari sejarah-sejarah sebelumnya misal dari Pak Bibit, kemudian Mas Ganjar itu adalah yang dekat dengan masyarakat. Saya kira kalau dari beberapa tokoh-tokoh yang muncul itu antara Pak Andika dengan Pak Lutfi kemudian Mas Hendi dengan Tas Yassin ini sudah kelihatan auranya. Setiap turun ke masyarakat Pak Lutfi dan Tas Yassin itu selalu disambut baik oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu. Kalau terkait dengan hasil survei Litbang Kompas ini memang kami menikapi ini adalah menjadi salah satu motivasi penggiat bagi semua elemen pemenangan untuk terus bergerak, untuk terus menggenjot sisi-sisi mana yang perlu ditingkatkan partisipasinya. Yang perlu diingat memang pada saat ini itu pemenangnya masih yang belum menentukan pilihan yaitu 43,1 persen itulah yang kita rebut bersama. Saya rasa masyarakat Jawa Tengah ini semuanya konsen menunggu gagasan apa yang disampaikan oleh Paslon untuk menentukan pilihannya. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting menurut saya yang perlu kita dari sebuah. Baik, Bung Zul tapi begini. Anda mengatakan tadi memang hasil ini karena masyarakat juga masih jenuh dengan pemilu karena di tahun yang sama kita juga pernah mengalami atau melaksanakan pilpres dan juga pilek begitu ya. Kira-kira ini kejenuhan yang dimaksud oleh Bung Zul. Tapi begini, bukankah peta politiknya berbeda pilkada dengan pilpres yang skalanya nasional dan bukankah pasangan Anda juga sudah lebih dulu apa namanya, sudah lebih dulu bersosialisasi dengan masyarakat. Seharusnya ya itu yang bisa dimanfaatkan untuk mengerek elektoral di Jawa Tengah, Bung Zul. Betul, Bung Teo. Jadi makanya kami sampaikan kalau nanti mungkin Bang Umpam bisa menyampaikan kalau dari sisi popularitas itu pasangan 02 itu jauh lebih unggul dibanding dengan 01. Tapi kalau dari si elektabilitas itu salah satu. Makanya pemenangnya saat ini adalah yang belum menentukan pilihan 43,1. Karena sekali lagi, ini ada perbedaan hingga kejenuhan masyarakat itu ada perbedaan antara karakteristik pilpres dan pilek. Ini ada perbedaan. Kalau di dalam pilkada ini yang dilihat adalah siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Itu adalah salah satu kata kunyuk. Nah, kemarin di debat pertama sudah kita lihat bahwa siapa yang lebih real, siapa yang lebih konsen terkait dengan menyelesaikan masyarakat misalnya terkait dengan pelayanan. Kemarin sudah disampaikan masing-masing paslon ini adalah menjadi salah satu modal dasar dari 02. itu bahwa gagasannya adalah konsen kepada menyelesaikan permasalahan masyarakat Jawa Tengah. Mungkin itu, Bung Teo. Jadi, kalau terkait dengan ada perbedaannya, karakteristik perbedaan itu. Ini menjadi salah satu. Saya kira, apa namanya, dari pengaman nanti Bang Umam mungkin bisa menjelaskan bagaimana tingkat penuhan masyarakat itu terkait dengan menunggu ini. Saya kira 43,1 persen ini adalah menunggu siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan, siapa yang lebih merakyat, siapa yang ini. Dan itulah yang menjadi salah satu. Tentu lagi kita angkat isu-isu lain. Tapi isu adalah bagaimana menyelesaikan masyarakat, siapa yang lebih real gagasannya. Mungkin itu, Bung Teo. Seorang Ahmad Lutfi adalah tokoh Jawa Tengah karena sebelumnya juga merupakan atau menjabat sebagai kapolda di Jawa Tengah. Pun juga dengan Tadz Yassin, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Ini dua sosok yang seharusnya memang sudah bisa mengejot elektabilitasnya lebih dulu. Tetapi pada kenyataannya sekarang disaingi langsung oleh Andika Perkosa, seorang tokoh nasional yang mungkin tidak spesifik sering berinteraksi dengan masyarakat Jawa Tengah. Apa yang bisa Anda analisis, Mas Umam, dengan tipisnya hasil survei Litbang Kompas ini? Ya, Mas Reddy, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa angka elektabilitas antara Pak Lutfi dan juga Pak Andika, pasangan kedua paslon tersebut, berada di angka yang sama. Dan dalam konteks tertentu, ini adalah survei. Survei itu adalah sifatnya snapshot pada momentum ruang waktu tertentu. Dan kalau misalnya kita cermati, dari pengambilan data, survei Litbang Kompas ini dilakukan tanggal 15 sampai tanggal 20 Oktober. Di poin pertama, memang hal ini menunjukkan ada stagnasi elektabilitas. Dan stagnasi ini disebabkan menjadi bagian dari kecenderungan terjadinya polarisasi pemilih. Di mana dalam persaingan head-to-head seperti yang terjadi di Jawa Tengah, dan pemilih biasanya terpolarisasi antara dua kandidat. Membuat pemilih harus menentukan pilihan secara jelas di antara dua opsi. Nah, hal ini seringkali menyebabkan tingkat dukungan menjadi lebih merata. Terutama jika kedua pasangan calon memiliki basis masa atau pengikut yang juga sama-sama kuat. Kita tahu Pak Lutfi didukung oleh kekuatan politik besar hampir merata praktis sekitar 75 persen kekuatan partai politik menyokong Pak Lutfi. Sementara Pak Andika memang didukung hanya 25 persen. Tetapi 25 persen PDIP itu adalah kekuatan yang dalam konteks pilkada yang lalu dia menguasai 28 dari 32 atau 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, situasi ini yang kemudian membuatnya cukup berimbang. Betul bahwa sosialisasi termasuk juga tadi debat pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024 yang lalu seharusnya memang mempengaruhi persepsi, cara pandang dan juga preferensi politik dari basis pemilih masing-masing. Tetapi sekali lagi dari sisi timeline pengambilan data ini dilakukan maksimal 20 Oktober. Artinya dia belum memotret secara utuh situasi dinamika di akar rumput di Jawa Tengah pada momentum pasca debat. Kalau misal kemudian nanti ada debat kedua dan kemudian nanti dilakukan survei yang kedua misalnya maka itu akan menunjukkan angka yang jauh lebih valid menunjukkan bagaimana dinamika masa yang selama ini terpolarisasi dalam dua kekuatan head-to-head itu sehingga kemudian distribusi dukungan yang seimbang saya yakin akan mengalami shifting akan mengalami pergeseran dan 43,1% tadi akan mengalami pencairan pada konteks tertentu sehingga kemudian preferensinya akan jauh lebih predictable dalam konteks seminggu dua minggu ke depan. Mas Reddy. Sebelum saya tanya soal undecided voters atau pemilih mengambang yang belum menentukan pilihannya saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi Mas Umam bahwa peta dukungan partai politik ini besar terhadap Ahmad Lutfi dan Tas Yassin ini sebagian besar sudah partai politik yang ada di Jawa Tengah yang memiliki kursi berada di sana sedangkan PDI Perjuangan 25% mendukung Andika Perkasa dan pasangannya nah kalau Hendra Prihadi nah kalau begitu ini PDI Perjuangan meskipun saat ini dikepung oleh partai politik di Jawa Tengah untuk mendukung apa mengarahkan dukungan di Pilkada Jawa Tengah artinya posisi PDI Perjuangan di Jawa Tengah masih kuat begitu Mas Umam? Ya PDI Perjuangan dalam konteks ini di Jawa Tengah memang berada dalam satu posisi yang cukup menantang ya karena ini adalah momentum barangkali tampaknya pertama kalinya dalam kontestasi Pilkada di Jawa Tengah di mana PDIP dikeroyok oleh berbagai kekuatan politik kalau misal selama ini PDIP menang cukup signifikan ya dalam kontestasi Pilkada di Jawa Tengah maka situasi hari ini mengharuskan PDIP harus bekerja keras dalam konteks akar politiknya memang PDIP cukup kuat tetapi juga di saat yang sama situasinya saat ini harus diantisipasi karena 75% partai-partai politik mendukung Pak Yassin dan juga Pak Lutfi tetapi juga di saat yang sama basis elemen kekuatan yang selama ini kemudian memperkuat mendominasi kemenangan Pilkada di Jawa Tengah dengan komposisi nasionalis santri itu lebih tergambar di Lutfi dan juga Tatsiasin dan ini disinyalir misalnya dukungan dari sejumlah elemen jaringan Nahdlatul Ulama kemudian basis pesantren dan lain sebagainya cukup banyak kemudian tergarap misalnya di Lutfi dan juga Tatsiasin meskipun dalam konteks elektoral berdasarkan pada hasil survei ini belum tergambar secara signifikan bagaimana kemudian shiftingnya artinya bahwa masing-masing memiliki akar yang cukup kuat dan hati-hati bahwa optimisme itu tidak bisa kemudian dihentikan di tengah jalan dia harus dieksekusi dengan langkah-langkah yang betul-betul meyakinkan sehingga kemudian swing voters dalam konteks ini 43,1% itu bisa diamankan karena seringkali dalam persaingan head-to-head pemilih itu belum memiliki preferensi yang jelas dan kalau misalnya kemudian ada intervensi bentuk narasi argumen termasuk pada hal-hal yang sifatnya agak sensitif melibatkan manipolitik misalnya di akhir-akhir menjelang pemilihan maka hal itu berpotensi kemudian mengubah arah swing voters ke depan nah ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh masing-masing elemen kekuatan sehingga kemudian hasil survei betul-betul kemudian bisa menjadi alat deteksi yang valid yang solid menjelang pemilihan nanti oke kembali ke Bung Teo Bung Teo berbicara undecided voters pemilih yang belum menentukan kekuatan sosok karakter dan latar belakang membentuk elektabilitas pasangan calon di Jawa Tengah ini di tengah di tengah kondisi mayoritas pemilih yang masih menimbang-nimbang sangat penting untuk diperhatikan nah dari beberapa faktor tadi kekuatan sosok karakter dan latar belakang dari pasangan calon masing-masing ini juga harus hati-hati karena memang pasangan Lutfi Taziasin ini sudah lebih dulu dalam tanda kutip menguasai Jawa Tengah dengan posisi demikian mana yang lebih dulu harus dioptimalkan menurut Anda dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi Bung Teo kalau untuk dioptimalkan otomatis yang kita optimalkan adalah turun ke lapangan menuju kepada masyarakat bersentuhan langsung kepada masyarakat mengenal lebih dekat dan menunjukkan sosok anikah hindi seperti apa tapi yang perlu kita ketahui juga yang voters yang ada sekarang ini sebenarnya juga bisa di klasifikasi juga kenapa mereka tidak menunjukkan pilihan yang sudah mereka tanamkan di hati mereka atau yang akan mereka pilih mungkin saja hal yang dilakukan adalah mereka memang sudah mau memilih tapi mereka tidak mau menunjukkan pilihannya karena takut ada under pressure ada tekanan-tekanan hal yang lain yang seperti yang sudah dialami di pemilu yang kemarin sudah berlalu seperti yang sekarang ada karena kan kemungkinan kemungkinan-kemungkinan dalam tekanan-tekanan politik yang sekarang ada itu semakin semakin masif juga dan sudah ada terbukti juga kemarin sudah ditemukan digumpulkannya kade-kade dan lain sebagainya artinya series fortress ini belum tentu juga belum ada pemilihnya atau belum ada yang pilihan-pilihan yang akan dituju tetapi memang sengaja karena itu tadi faktor-faktor yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan secara bulgar seperti itu oke satu hal lagi yang perlu diwaspadai keberadaan sosok presiden ketujuh Indonesia Jokowi Dodo yang saat ini sudah berdomisili di Solo Jawa Tengah dan sepertinya punya kekuatan juga untuk mengonsolidasikan baik itu relawan maupun juga partai-partai politik yang mendukung lawan dari Pak Andika Pak Lutfi dan Tasyasin apa komentar Anda soal apa namanya Jokowi efek ini yang sekarang ada di Jawa Tengah Bung Theo kalau masalah Jokowi efek saya rasa masyarakat Jawa Tengah itu sangat cerdas dan cukup cerdas untuk bisa memilah mana merupakan pilihan yang tepat untuk Mimpin Jakarta dari sebuah Jokowi efek karena belum tentu Jokowi bukan seperti Lutfi atau Lutfi seperti Jokowi dan lebih penting lagi pemerintahan dari Pak Prabowo sekarang sudah sangat luar biasa beliau sudah mengatakan dan menggunakan statementnya bahwa beliau tidak akan cawe-cawe dan ikut campur artinya bahwa jaminan pemerintah untuk menjadikan demokrasi ini lebih baik tanpa adanya efek-efek yang lain ini akan memberikan efek yang luar biasa juga untuk Andika dan Hendi jadi sebuah pertandingan yang fair dengan menunjukkan sebuah karakter dan kepemimpinan yang tepat untuk Jawa Tengah karena masyarakat Jawa Tengah sudah cerdas oke tapi saya juga tidak akan melupakan untuk Bung Zul ini saya pertanyakan saya tidak akan melupakan juga ada andil megawati efek PDIP efek di Jawa Tengah sebagai kandang banteng sejauh ini konsolidasi partai menghadapi pilkada Jawa Tengah di tengah posisi Ahmad Lutfi Taziasin bertarung di kandang banteng Bung Zul baik Mas Tio jadi Mas Tio kita kalau melihat itu jadi apa namanya adanya ikut beberapa tokoh-tokoh nasional tokoh-tokoh besar yang mendukung ini adalah bentuk kecintaannya kepada Jawa Tengah ini menurut saya menjadi salah satu narasi-narasi yang harus kita gaungkan karena apapun ceritanya pesta demokrasi itu adalah pesta untuk menjunjung kedaulatan rakyat ini yang paling penting jadi ikutnya Bu Mega ikutnya Pak Jokowi ikutnya Pak Prabowo dan lain sebagainya tokoh-tokoh besar ini adalah bentuk kecintaannya kepada demokrasi kita ini yang pertama kemudian yang kedua Jawa Tengah ini masyarakatnya sudah cerdas saya sepakat tadi sama Bung Teo itu bahwa mengatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah itu sudah cerdas sehingga atas dasar itulah kita lihat siapa kepemimpinan-kepemimpinan yang calon dua ini antara Mas Andika dengan Pak Lutfi ini siapa yang lebih bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat saya kira ini narasi-narasi yang paling penting siapa yang lebih merakyat siapa apa namanya yang mengerti persoalan Jawa Tengah kemudian solusi-solusi yang disampaikan kemarin di debat pertama tadi Bung Umang sudah menyampaikan bahwa berbeda berbeda hal ketika setelah debat itu kita melihat hasil surufinya karena kebetulan yang kompas ini sebelum debat ya karena sampai dengan 20 dia mengambil responnya menjadi salah satu setelah debat karena debat itu adalah menjadi salah satu panggung yang disediakan dan legal oleh pemerintah oleh penyelenggara pemilu untuk menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka yang bisa konparatif antara paslon satu dengan paslon dua masyarakat saya kira hari ini sudah tahu kalau tadi disampaikan bahwa oh tentu ada freser dan lain sebagainya saya kira gak ada karena di demokrasi itu adalah menjunjung kedaulatan rakyat siapa sih yang mau memfreser itu adalah menjadi salah satu yang perlu kita pahami bersama ya tadi yang disampaikan oleh Bung Teo takut untuk menyampaikan pandangan dan lain sebagainya ini pesta demokrasi pesta yang gembira kita untuk menjunjung tinggi demokrasi ini dia adalah menjadi salah satu hal yang paling penting saya kira untuk penguat-penguat besar masyarakat yang sudah cerdas untuk menentukan pilihannya tinggal dia menyampaikan siapa yang gagasannya lebih mengena di hati masyarakat untuk mengambil hati masyarakat 43,1 itu tidak sedikit makanya di antara paslon ini belum ada yang menang yang menang itu masih yang belum menentukan pilihan itu Bung Teo yang harus kita pahami bersama jadi apapun ceritanya kita harus menggiring bagaimana pemilih ini adalah pemilu apa namanya pilkada 27 November ini adalah pilkada yang menentukan pilihan yang lebih berpengalaman yang mengerti permasalahan dan tahu solusinya bagaimana menyelesaikannya itu menurut saya Bung Teo yang perlu menjadi garis bau ini adalah kedaulatan rakyat mungkin itu oke setelah jidah saya akan bertanya ke Mas Umam juga ini kalau tadi saya sudah menanyakan soal Jokowi efek PDIP efek atau Megawati efek di pilkada Jawa Tengah apakah ini artinya romansa kebersamaan antara Jokowi dan PDI Perjuangan yang sudah tidak romantis lagi ini makin akan meruncing di pilkada Jawa Tengah saya akan tanyakan hal itu setelah jeda disampai Indonesia pagi tetap bersama kami seiring dengan di rilisnya survei yang menunjukkan bahwa ketatnya persaingan di pilkada Jawa Tengah antara pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 saya tadi juga menyinggung soal Jokowi efek dan juga PDI Perjuangan efek di Jawa Tengah ini yang dua entitas yang kita tidak bisa lupakan dan sama-sama punya kekuatan tersendiri di Jawa Tengah saya tanya ke Mas Umam apakah betul pertarungan di Jawa Tengah ini pilkada Jawa Tengah ini masih dihadapkan pada sosok Jokowi dan Megawati sebagai orang nomor 1 di PDI Perjuangan Mas Umam ya bagaimanapun juga dua tokoh itu memberikan impak yang cukup signifikan ya karena bagaimanapun Jawa Tengah adalah kandang planteng dan dalam sejarah pilkada nasional PDIP hampir tidak pernah tumbang di Jawa Tengah nah oleh karena itu saya yakin juga PDIP akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin dan kalau misalnya kemudian saat ini terjadi intra-elit konflik di dalam sel-sel kekuatan yang dulu juga menjadi satu dengan PDIP dalam konteks ini adalah Pak Jokowi misalnya yang seolah kemudian menyebrang berada di luar PDIP ya ini bisa menjadi sebuah titik kulminasi yang cukup signifikan bagaimana benturan dua kekuatan tersebut karena Pak Jokowi sendiri juga posisi saat ini adalah pulang kampung ke Solo di Sukoharjo apa namanya rumah yang dipersiapkan tetapi kemudian keberadaan beliau di Jawa Tengah tentu akan memberikan pesan sekaligus juga energi kekuatan yang signifikan kepada Paslon yang didukung terutama di lingkup Jawa Tengah nah ini yang kemudian saya juga berkeyakinan masing-masing elemen ini akan menggerakkan sel-sel kekuatannya untuk memberikan ya potensi kemenangan lebih besar sekaligus juga mengantisipasi bagaimana juga benturan-benturan yang sangat signifikan tapi di saat yang sama saya juga yakin di Jawa Tengah ada nama Mas Ganjar gubernur dua periode ada nama Pak Babang Pacul misalnya meskipun dua nama itu tampaknya agak kurang akur tapi ini adalah bagian dari gerakan-gerakan Korea nah kalau Korea-Korea bersatu saya yakin mereka bisa melakukan perlawanan sangat signifikan untuk meyakinkan kemenangan di Jawa Tengah nanti jadi memang ini titik kulminasi yang menjadi panggung bagaimana pola hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dalam lingkup nasional tetapi panggungnya pada level di Jawa Tengah ya menarik memang kalau bicarakan Korea-Korea tadi tapi begini Mas Umam kalau Anda melihatnya sekarang sosok Jokowi itu sudah eksplisit tidak menentukan atau mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon sepertinya memang kalau kita lihat kelekatan seharusnya ke pasangan calon nomor urut dua apakah demikian atau masih samar-samar nih dukungan Jokowi di Jawa Tengah Mas Radhi kalau misal kita membaca pola bagaimana pola permainan politik Pak Jokowi kalau kemudian dulu saat beliau menjadi presiden tidak menunjukkan dukungan secara terbuka kepada salah satu paslon tertentu tetapi arah politik dari preferensi politik beliau tampaknya menjadi cukup clear dan itu menjadi sebuah kode keras bagi lingkaran terdekatnya untuk memberikan dukungan kepada siapa yang didukung oleh Pak Jokowi meskipun beliau tidak pernah menyampaikan secara eksplisit tetapi itu adalah dulu ketika beliau berada di posisi presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan nah pada posisi saat ini beliau dihitung sebagai warga biasa maka energi kekuatan politik itu relatif lebih terbuka untuk kemudian disematkan ditunjukkan secara terbuka memberikan dukungan kepada paslon A atau B dan kalau misal kita cermati secara lebih detail memang rekam jejak kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Lutfi memang jauh lebih intens dan saya berkeyakinan dan saya pikir ini sudah menjadi rahasia publik bahkan pada proses pencalonan nama Pak Jokowi termasuk yang diinformasikan oleh ya let's say sumber-sumber spekulatif termasuk yang ikut memperjuangkan meyakinkan supaya Pak Lutfi mendapatkan tiket untuk maju di Bilkada Jawa Tengah oleh karena itu kalau pun nanti kemudian akhirnya Pak Jokowi ikut memberikan dukungan dalam kampanye terbuka mengerahkan jaringan dan lain sebagainya kepada Pak Lutfi saya pikir itu sesuatu yang predictable dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan bagi kita semua oke kembali ke Bung Theo terlepas dari efek apapun efek Jokowi atau efek Megwati efek PD Perjuangan seharusnya ada ada juga efek Andika Perkasa Hendrar ada juga efek Tas Yassin sorry Lutfi Tas Yassin punya karakter masing-masing pasangan calon ini karena PR-nya adalah ketika survei Litbang Kompas memotret tingkat pengenalan masing-masing pasangan calon ini masih sangat rendah begitu karena masyarakat mengatakan untuk pasangan Andika Hendrar Andika Hendi ini 47,3% masyarakat belum tahu sosok ini begitu pun juga dengan pasangan calon nomor 2 nah apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keterkenalan atau keterpilihan dari sosok Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi mengingat Hendrar Prihadi juga sebenarnya sosok tokoh di Jawa Tengah begitu Bung Teo ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa karena keterlambatan kita untuk bersosialisasi memang kan kita starting-nya terlambat dibanding Lutfi dan Mas Pak Yassin ya tetapi dengan dengan totally Pak Andika dan Hendi selalu fokus turun kepada masyarakat mensosialisasi program kerja menyerap aspirasi masyarakat dan menunjukkan ketokohan-ketokohan beliau karakter-karakter beliau dengan kultur Jawa Tengah yang kebetulan sangat melekat di Pak Hendi dan juga Pak Andika yaitu kultur Jawa Tengah yang sopan yang santun yang selalu menunjukkan kearifan dan keramahan merakyat kepada masyarakat Jawa Tengah ini yang akan semakin membuat mereka berdua semakin populer dan stabilitasnya semakin bertambah dan pemilih akan kembali jatuh cinta kepada Pak Andika dan Mas Hendi tentunya dan lebih daripada itu dengan pekerjaan Indonesia Partai relawan juga rekan-rekan yang mendukung ini juga akan membantu untuk menaikkan stabilitas dan pemilih dari Andika Hendi tentunya Oke selanjutnya ke Bung Zul pertanyaan yang yang sama untuk Anda juga tingkat pengenalan masyarakat Jawa Tengah terhadap pasangan ini masih rendah sekali bahwa ada yang menjawab responden 48,4% tidak tahu kok bisa Bung Zul mengingat seorang Ahmad Lutfi adalah sebelumnya Kapolera Jawa Tengah Tazia Sin Maimun adalah seorang wakil gubernur Jawa Tengah kok bisa masih masyarakat Jawa Tengah masih banyak yang belum tahu sosok-sosok ini itulah yang kami sampaikan tadi bahwa Pak Lutfi dan Gu Zul ini adalah benar-benar dia concernnya itu adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat bukan pencitraan pada saat dia menjadi Kapolda Pak Lutfi kemudian Gu Zul menjadi wakil gubernur bukan concernnya kepada pencitraan itu menjadi salah satu concernnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat misal Gus Yaksin dengan prestasinya itu dengan prestasi pondok pasantren yang diopeni dan lain sebagainya kemudian kaum disabilitas perempuan yang diperdayakan dan lain sebagainya inilah concern-concern yang dilakukan oleh apa namanya Gus Yaksin maupun Pak Lutfi ketika dia menjadi Kapolda itu menunjukkan bahwa ketika waktu Pak Lutfi menjadi Kapolda itu dia tidak untuk mempopulerkan diri itu menjadi salah satu jadi dia concern dengan kerjaannya sebagai Kapolda ini menjadi salah satu Bung Tio jadi artinya bahwa semua isu yang beredar bahwa ada apa namanya pada saat Kapolda A, B, C, D, I isu-isu itu sekarang itu terbantahkan makanya dari teman-teman di apa namanya Bung Tio bahwa menjadi salah satu hal yang paling penting itu adalah masyarakat yang 43,1 itu adalah menunggu program sekali lagi menunggu program masyarakat Jawa Tengah itu sudah pinter sudah paham apa siapa saja tokoh-tokohnya itu sudah mengerti saya kira kalau dari sisi apa namanya popularitas itu jauh lebih tinggi yang kedua terkait dengan keterlibatan Pak Jokowi kemudian keterlibatan tokoh-tokoh terhadap apa namanya pasangan 02 ini adalah bentuk kecintaan sekali lagi kan ulangnya adalah bentuk kecintaan dari tokoh ini nah kita melihat bahwa hari ini Pak Jokowi itu dekat dengan Pak Lutfi kemudian dekosiasi ini adalah menjadi salah satu modal utama bagi kita untuk memenangkan pilkada ini sekali lagi isu yang ingin atau narasi-narasi yang digaungkan oleh 02 itu bukan pertarungan ini itu pesta demokrasi yang rian gembira kita itu harus senang-senang karena ini adalah mencari pemimpin 5 tahun ke depan mengingat lagi bahwa pemimpin 5 tahun ke depan itu adalah membangun fondasi 20 tahun ke depan Jawa Tengah maka jangan salah memilih pemimpin Jawa Tengah itu masyarakat Jawa Tengah sudah tahu siapa yang mengerti permasalahan siapa yang sudah lama di Jawa Tengah yang sudah berkontribusi untuk Jawa Tengah ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting karena 5 tahun pertama ini adalah membangun fondasi ketika salah kita memilih pemimpin di 5 tahun pertama ini saya melihat bahwa kalau dari sisi teori teknokratik perencanaan itu ada di tahun ke-2 milestone ke-2 milestone ke-3 milestone ke-4 akan sulit terlanjarkan maka dari situ dari sisi PC paslon 02 itu jauh lebih siap integrasinya dengan program mungkin ini adalah menjadi salah satu hal yang konsen kita adalah memberdayakan masyarakat baik itu kaum disabilitas perempuan kelompok marginal dan lain sebagainya ini adalah menjadi salah satu penyelesaian yang ingin kita selesaikan itu baik kalau kata Bung Zul tadi maklum saja masyarakat tidak kenal karena concernnya pasangan calon nomor urut 2 ini pada kerja dan bukan pencitraan meskipun sebelumnya nomor urut 2 ini pejabat publik sebelumnya begitu ya saya sampaikan satu lagi tagline kita itu memang kerja-kerja-kerja bukan pencitraan 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 tapi begini saya mau minta analisis juga dari Mas Umam dalam kerja-kerja politik sepertinya kerja saja tidak cukup tanpa juga dikenal sama orang siapa yang mengerjakannya begitu kira-kira nah bagaimana menyimbangkan hal ini Mas Umam ya bagaimanapun juga memang kerja-kerja politik dibutuhkan bagaimana proses sosialisasi dan juga komunikasi kepada basis pemilih loyal termasuk juga bagaimana kemudian melakukan infiltrasi ke basis pemilih baru sehingga kemudian shifting secara elektoral itu bisa terjadi dan swing voters yang seringkali menjadi penentu kemenangan bagi paslon itu kemudian bisa diperoleh nah ini yang kemudian memang harus diyakinkan sosialisasi itu menjadi penting dan proses dalam konteks pada level akal rumbut itu yang kemudian dibutuhkan tetapi ada faktor lain Mas Reddy yang tampaknya tidak bisa dipungkiri akan menjadi faktor penentu dalam konteks pilkada kemenangan pilkada yang akan datang yaitu faktor makropolitik dalam konteks politik nasional bagaimana kemudian arah kekuatan besar dari kekuatan politik nasional ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas mesin partai sebagai pengusung termasuk efektivitas mesin non-partai baik itu yang sifatnya tangible yang terlihat maupun yang intangible yang tidak terlihat nah ini yang kemudian seringkali kemudian menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menentukan bagaimana konfigurasi kekuatan elektoral bagaimana shifting secara elektoral bisa terjadi secara masif dan kita lihat kalau misalnya dari sisi kedekatan konteks makropolitik di level nasional memang Tachi Hastin dalam konteks ini yang berpasangan dengan Pak Lutfi memiliki kedekatan dengan elemen kekuatan yang menang di level nasional yaitu Pak Prabowo tetapi kalau misalnya kemudian sekali lagi itu tidak bisa kemudian menjadi jaminan apapun sekali lagi basis kekuatan Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kekuatan merah sebagai kandang tanteng dan saya yakin dengan situasi yang tidak ideal ini PDIP dikepung dari berbagai elemen saya yakin justru soliditas dan konsolidasi kekuatan mereka menjadi jauh lebih solid lebih kuat dalam proses pilkada yang akan datang nah ini yang kemudian menjadi faktor di luar faktor-faktor umum bicara tentang ketokohan bicara tentang ideologis bicara tentang visi misi tetapi ada faktor yang cukup signifikan makropolitik dan ini harus diantisipasi dan saya yakin Mas Teo sudah bisa mengantisipasi itu dengan baik teman-teman PDIP juga bisa memahami dinamika ini dengan baik maka apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yul dalam konteks tertentu perlu dipertimbangkan tetapi sel-sel yang bergerak di lapangan tetap kemudian harus diyakinkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh strategi politik masing-masing ya saat ini helikopter view-nya masih makropolitik sebegitu ya bahwa orang masih melihat secara umum begitu dari kacamata ke keterpilihan pasangan calon dari masing-masing pasangan calon baik nomor urut 1 dan nomor urut 2 bahwa betul saat ini juga masyarakat masih menunggu masyarakat Jawa Tengah khususnya ini terutama kalau di Survelli Bank Kompas ada 42,9% yang menjawab menunggu proses kampanye atau debat memang debat ini baru satu kali dilaksanakan dan survei itu sebelum debat pertama nanti juga akan ada debat kedua pada 10 November debat pilkada Jawa Tengah ini kemungkinan besar akan langsung bisa terlihat masyarakat akan memilih yang mana di Jawa Tengah nah ini yang dalam rentang waktu seminggu ini juga kerja-kerja politik tentunya dari masing-masing tim pasangan calon perlu ditingkatkan lagi perlu digenjot lagi mengingat sangat tipis sekali sangat ketat sekali persaingannya untuk pilkada Jawa Tengah baik untuk pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendara Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tasyasin Maimun baik terima kasih para narasumber saya pagi hari ini ada Direkturat Juru Bicara Tim 9 Andika Perkasa Hendara Prihadi Theo Rudi Tim Pakar Ahmad Lutfi Tasyasin Zulkifli Gayo dan Analis Politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indos Strategik Ahmad Khoirul Umam terima kasih bapak-bapak sehat selalu sampai jumpa lagi